Berdali membutuhkan uang untuk membayar hutang, seorang kakek di Kabupaten Purbalingga nekat mengedarkan uang palsu. Modus yang digunakan membeli rokok untuk mendapatkan kembalian uang asli. SMU warga desa Gambuhan Pulau Sari Pemalang ini hanya bisa pasrah saat dibawa ketugas ke lokasi gelar perkara di Mapolres Purbalingga. Kakek berusia 61 tahun diamankan polisi setelah diketahui mengedarkan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah di warung dengan cara membeli rokok. Pemilik warung merasa curiga dengan bukti fisik uang dari tersangka, kemudian memberitahu warga lain untuk melakukan penangkapan. Setelah mengamankan tersangka dan memastikan uang tersebut palsu, warga menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kepolisian. Tersangka mengaku terpaksa mengedarkan uang palsu karena membutuhkan uang untuk membayar hutang. Dari catatan petugas kepolisian, tersangka diketahui merupakan seorang residivis dalam kasus pencurian gabah di Kabupaten Purbalingga. Tersangka membeli uang palsu seharga 1 juta rupiah dari orang yang baru dikenal dan mendapat 25 lembar uang palsu pecahan 100 ribuan. Tersangka SM membeli uang palsu dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan berlipat untuk melunasi hutangnya. Anda dapat dengan cara dikasih atau dengan cara diberi? Beli, Pak. Oh, beli. Beli berapa? 1 juta. 1 juta dapat berapa lembar? 25. Pecahan berapa? Ratusan. Ratusan berarti senilai berapa? 2 juta setengah. 2 juta setengah. Apa tujuan Anda? Membeli uang palsu kemudian dibelanjakan lagi tujuannya apa? Waktu itu saya nggak sadar, Pak. Akhirnya saya lagi ditanggung hutang. Itu buat saya mengharapkan untungnya. Bersama tersangka, polisi turut minta sejumlah uang palsu dan jaket yang digunakan saat tersangka mengedarkan uang palsu. Dari kejahatan ini, maka tersangka telah dijerat dengan pasal 36, ayat 3, subsidiar pasal 36, ayat 2, undang-undang revolusi nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Di pidana, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Subsidiar di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat undang-undang tentang mata uang dengan acaman hukuman 15 tahun penjara dan denda. Dari Purbalingga Catur, Edi Purwanto, ANews melaporkan.